Intro Pengacara Rizky Bilar ADR Pilmanurung Bantah Kaliannya lakukan KDRT pada Lesti Kejora Bahkan pengacara Rizky Bilar mengatakan KDRT yang dialami Lesti Kejora hanyalah pertangkaran biasa Tak hanya itu pengacara Rizky Bilar juga menyebut Pelemparan bola biliar kepada Lesti Kejora hanya sekedar menggertak saja Sebab kata dia tidak mungkin seorang Rizky Bilar tidak mungkin memukul sang istri ADR Pilmanurung bahkan menegaskan kalau keduanya sudah bertemu dan bahkan bermanja-manjaan Kalau saya lihat sih hanya pertangkaran biasa saja Cuma dibesar-besarkan kata ADR Pilmanurung dilansir dari YouTube Intense Investigasi pada Khamis Namun ia membenarkan bahwa Lesti Kejora terjatuh ke lantai tapi bukan dibanting oleh Rizky Bilar Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting atau itu tidak benar Dibanting berkali-kali itu tidak benar Sebenarnya itu dia menepis tangan Lesti Kejora Ketika dia mau ke kamar mandi Lesti ngejar, narik, ditepis begini Itu dia jatuh hungkap ADR Pilmanurung usai mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Ia pun mengatakan bahwa pada saat itu Rizky Bilar dalam keadaan sadar Kemudian soal isu Rizky Bilar melempar menggunakan bola biliar dirinya pun menepis Bola biliar itu dilemparkan ke Lesti kemudian tidak kena itu tidak benar atasnya Namun ia membenarkan ada gerakan Rizky Bilar yang mengangkat tangannya sambil memegang bola biliar Itu hanya menggertak katanya Sama aja bang kata wartawan Beda dong kalau dilemparkan berarti memukul ini kan enggak jawabannya lagi Berarti ada niat buat melempar bang tanya wartawan lagi Namun pertanyaan tersebut pun tidak dijawab oleh sang pengajar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkarnya Assalamualaikum Bapak